Usai tertangkap di Kecamatan Tigonagari, Kabupaten Pasaman, Sumatra Barat pada minggu 4 Februari, Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA setempat langsung mengevakuasi Harimau Sumatra dengan nama latin Pantera Tigris Sumatrae ke Taman Margasatwa dan Budaya Kinantan, Kota Bukit Tinggi. Pelaksana harian Kepala BKSDA Sumatra Barat, Antoni Fevri, di Bukit Tinggi minggu 4 Februari menyebut evakuasi sementara ini dilakukan agar Harimau dengan usia diperkirakan 5 tahun itu mendapatkan penanganan lebih lanjut pasca masuk kandang jebak. Antoni menjelaskan penangkapan terhadap Harimau Sumatra merupakan langkah terakhir yang dilakukan BKSDA Sumber. Setelah lebih dari 6 bulan, upaya penghalauan dan patroli penjaga dilakukan oleh pihaknya. Pasca penangkapan dan evakuasi, langkah pemonitoran kembali dilakukan, mengingat laporan masyarakat Harimau tersebut muncul di beberapa titik dalam lingkup daerah tersebut. Kita ada punya protap yang jelas bahwasanya 3 hari setelah evakuasi, kami akan tetap melakukan pemantauan di lokasi. Untuk melakukan penangkapan itu sebenarnya banyak tahapan yang harus kita lalui. Jadi tidak serta-merta kita menangkap, ada satu yang menangkap. Kita melakukan berbagai macam tahapan, mulai dari penghalauan, kemudian pemantauan dulu. Baru ketika ini sudah sangat masif sekali, baru kita melakukan penangkapan. Sementara itu, Ketua Tim Konservasi Flora dan Fauna Taman Margasatwa dan Budaya Kinantan Kota Bukit Tinggi, Yoli Zulfanedi, mengatakan, secara keseluruhan kondisi Harimau Sumatera tersebut baik. Namun, observasi dan pemeriksaan lanjutan perlu dilakukan. Lihat dari kondisi fisik, saya lihat tadi agak sedikit kurus. Makanya mungkin itu salah satu yang menyebabkan dia turun ke bawah. Karena memang dia kurang makan di alamnya. Jadi kita lihat besok bagaimana, karena tadi kita juga ada pesi antidota, supaya dia bisa cepat lebih sadar. Harimau Sumatera dengan panjang 160 cm dan berat 70 kg ini, rencananya akan dibawa ke Pusat Rehabilitasi Harimau Sumatera, Dharmas Raya, milik Yayasan Arsari Joyohadikusumo. Sebelumnya, pada minggu 4 Februari pukul 5 lewat 43 menit waktu Indonesia Barat, seekor harimau Sumatera berhasil tertangkap menggunakan kandang jebak yang dipasang di Nagari Binjai, kecamatan Tigonagari, Kabupaten Pasaman. Ini merupakan upaya penangkapan kedua yang dilakukan setelah lebih dari satu bulan BKSDA sumbar memasangkan kandang jebak pada tiga lokasi berbeda di kecamatan Tigonagari tersebut. Dari Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Fandi Yogari, Kantor Berita Antara, mewartakan.